Tim kampanye nasional Prabowo Gibran tak terima dengan narasi yang menuduh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai penculik Aktivis 98. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibu Rohman menanggapi terbitnya Koran Ahtung yang disebar oleh sejumlah mahasiswa. Menurut Habibu Rohman, narasi penculikan Aktivis 98 selalu muncul menjelang pilpres. Habibu Rohman menegaskan isi Koran Ahtung adalah fitnah. Anggota Komisi 3 DPR RI itu pun menyayangkan adanya upaya penghasutan kepada mahasiswa untuk menggelar aksi demonstrasi dengan membangun narasi politik dinasti dan menuntut penangkapan terhadap terduga pelanggar HAM. Sebelumnya sejumlah mahasiswa di Jakarta membagi-bagikan Koran yang bernama Ahtung kepada warga. Seperti aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Uwin Syarif Hidayatullah ini pada Kamis kemarin. Aksi serupa juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan Salimba, Jakarta Pusat. Mereka beralasan ingin mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan kasus pelanggaran HAM yang disertai penculikan sejumlah Aktivis 98. Kalau kita lihat isunya sih standar-standar saja, tetapi ini semakin ini tidak masuk akal ya, dan apa namanya, kita tahu di era pemilu ini kan sangat sensitif. Ketika ada yang melakukan demonstrasi, misalnya tentu akan memancing reaksi dari pihak-pihak yang lain. Misalnya ada yang menuduh ini terjadi praktek politik dinasti dalam konteks negatif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.